Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dia duduk dengan tamu ngajakin kau bagaimana adabnya duduknya dengan tamu Semua orang berilmu yang ngamalkan ilmunya Yang betul-betul disebut dengan ulama Maka semua perilakunya adalah ilmu Jadi dia ulama ini punya dua lisan Ada lisan yang mengeluarkan ucapan Ada lisan ul-hal Keadaan yang memberikan nasihat kepada kita Keadaannya, tindak tanduknya, perilakunya memberikan nasihat kepada kita Yang kedua kata Imam Syafiyah Dan duduk dengan orang yang falih Duduk dengan orang yang falih Ini juga akan menjadikan seseorang itu Mendapatkan kecerdasan Duduk sama orang yang salih Kita ini setiap hari kan Milima lima kali minta sama Allah Diberikan jalannya orang salih Milima lima kali Jalan yang kau berikan kepada mereka Siapa mereka? Minan nabiyin, wasidikin, wasyuhadai, wassalihin Setiap hari kita minta sama Allah Ya Allah berikanlah aku jalannya orang yang salih Bagaimana supaya bisa datang Mendapatkan jalannya orang yang salih Kumpul sama orang salih Minta diberikan jalannya orang salih Tapi gak pernah duduk sama orang salih Mustahil Harus duduk sama orang salih Biar bisa mendapatkan jalannya orang Orang yang salih Mujala satu salih Dan apa manfaatnya Duduk sama orang yang salih Manfaatnya besar Apa manfaatnya besar? Kita ini kalau duduk sama orang Yang berhasil Ada pengusaha muda Dalam usia 25 tahun Misalnya dia sudah punya Sekian banyak perusahaan Penghasilannya 2-3 miliar Dalam sehari Misal Kita duduk sama orang yang seperti itu Setelah duduk ada efeknya apa? Efeknya kita menjadi semangat Kepingin Ini orang saja bisa kok Kenapa saya gak bisa? Karena kita duduk sama orang Yang telah menerima buah Daripada perjuangannya Kita duduk sama orang Yang kerjaannya apa? Main sepak bola Kita sama pemain sepak bola terkenal lah Pemain sepak bola terkenal ini Ada yang digaji setiap detiknya 16 ribu Satu jamnya sekian ratus juta Satu harinya miliaran Minimal kita punya hayalan Coba saya dulu ngambil sepak bola Jadi pemain top gak perlu kerja susah-susah Saya bisa dapat ratusan miliar dalam tiap bulan Minimal ada keinginan untuk jadi seperti dia Kenapa kita sudah melihat Hasil Samarah Buah daripada usahanya Kita duduk sama orang sukses pun sama Kita punya ketularan Ketularan dan punya semangat Ingin jadi orang seperti itu Karena manusia ini biasanya Kalau melihat buah Kalau melihat hasil Daripada upaya seseorang Itu menyamati dirinya Nah tujuan kita duduk sama orang soleh Kalau kita duduk sama orang soleh Kita sudah melihat Samarah Satu soleh Kesalehannya ini Buahnya kita sudah lihat Minimal apa Minimal kita dapat manfaat Kita kepingin jadi seperti dia Gimana caranya orang ini Kok bisa dapatkan ketengangan dalam kehidupannya Gimana orang ini kok bisa khusyuh Ketika sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu manfaatnya kita duduk sama orang-orang yang soleh So bagaimana kita duduk sama bisnis main Yang depan kita sudah Sudah nyata dia dapat Punya perusahaan banyak Punya penghasilan yang banyak Minimal menyemangati kita Duduk dengan orang-orang yang soleh Kemudian yang ketiga Kata Imam Syafi'i Dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak Tidak ada manfaatnya Beliau juga berkata Siapa yang mau hatinya diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya dia meninggalkan Ucapan-ucapan yang tidak ada Tidak ada manfaatnya Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya ini akan menjauhkan kita daripada kebaikan Yang ada akan mendekatkan diri kita kepada kerusakan Ini ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!